Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mudah untuk memindahkan saldo Paypal menjadi e-wallet seperti OVO, QPay, Dana, Lingraja, dan Sopipay. Nah, teman-teman, sebelumnya pada video yang lalu saya menjelaskan caranya dan di situ, teman-teman, untuk 5 dolar itu kita dihargai 50 ribu. Tapi di cara yang ini, teman-teman, kemarin saya coba 5 dolar itu dihargai oleh adminnya 55 ribu. Nah, bagi teman-teman yang ingin memindahkan saldo Paypal menjadi saldo e-wallet, langsung kita simak videonya. Nah, di sini kita, teman-teman, membutuhkan aplikasi namanya Toko33. Aplikasi ini bisa, teman-teman, download. Linknya saya letak di deskripsi. Untuk memindahkan saldo Paypal menjadi e-wallet, itu tinggal, teman-teman, klik saja pada bagian top up. Nah, tapi akunnya harus diregistrasi dulu, teman-teman, ya. Karena kalau tidak diregistrasi, itu tidak bisa. Nah, apabila sudah selesai meregistrasi, klik saja pada bagian isi saldo dan klik pada bagian yang manual. Nah, di sini kita bisa menggunakan Paypal, teman-teman, ya. Selanjutnya, kita klik lanjut top up. Dan kita klik diskusi umum. Nah, di sini, teman-teman, saya tadi sudah melakukan penukaran saldo Paypal menjadi saldo dana. Itu caranya seperti ini. Saya ketik saja top up. Dan adminnya langsung menjawab metode pembayaran apa. Saya pilih Paypal dan berapa dolar dan ingin diubah menjadi saldo apa. Dan di sini ada 5 dolar jadi saldo dana. Nah, di sini, teman-teman, perhatikan. 5 dolar sama dengan 55 ribu saldo dana. Apakah setuju? Nah, jika teman-teman setuju, klik OK. Dan ini bagian terpenting, teman-teman. Perhatikan, kita harus mengirim untuk teman dan keluarga, teman-teman, ya. Jangan sampai mengirim ke barang dan jasa. Tapi pastikan kirim untuk teman dan keluarga. Selanjutnya, admin akan memberikan link pembayaran. Nah, ini tinggal teman-teman klik saja. Nah, nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke Paypal-nya. Dan silakan, teman-teman, klik saja kirim pada Paypal-nya. Dan pastikan pilih yang untuk teman dan keluarga. Jangan sampai salah. Nah, selanjutnya, setelah saya melakukan pembayaran, saya kirim bukti pembayarannya. Kemudian, ada balasan dari admin. Kami akan memberikan kode voucher. Silakan pilih produk yang sudah disepakati di atas. Dan gunakan kode voucher saat pembayaran. Nah, kode vouchernya hanya aktif selama 5 menit. Jika lebih dari 5 menit kode voucher belum digunakan, maka akan non-aktif secara otomatis. Dan perlu mengaktifkan ulang untuk menggunakannya. Jadi, kode vouchernya jangan sampai lebih dari 5 menit, teman-teman, ya. Karena cuma diaktifkan oleh admin-nya selama 5 menit. Oke, selanjutnya di sini saya mendapatkan kode voucher. Nah, ini perhatikan kode vouchernya. Dan kode vouchernya ini kita salin. Nah, setelah kita mendapatkan kode voucher, kita kembali ke sini. Dan kita pilih sesuai yang kita pilih. Karena saya pilih dana. Kita klik dana. Dan kita masukkan nomor HP kita. Kemudian kita pilih yang 55 ya. Karena tadi kan yang 55 ketentuannya. Kita pilih. Nah, di sini teman-teman pada saat pembayaran silakan gunakan voucher. Dan silakan ditempel vouchernya tadi. Kemudian gunakan. Nah, di sini saya tidak bisa menggunakan, teman-teman. Karena kode vouchernya sudah saya gunakan. Dan sudah menjadi saldo dana. Nah, nanti apabila teman-teman sudah menggunakan vouchernya. Nanti saldo dananya akan langsung terisi ke akun dana, teman-teman. Nah, begitu cara mudah untuk memindahkan saldo PayPal menjadi e-wallet. Itu bisa dana OVO, GOP, SOPI Pay, link aja. Dan di sini ratenya juga lumayan tinggi, teman-teman. Untuk 5 dolar itu dihargain 55 ribu rupiah ya. Demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.